Kita berlari ke informasi lainnya, pemirsa kericuhan Piala Presiden di luar Stadion Sijalak Harupat Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pecah saat ribuan supporter persebaya merangsak masuk ke dalam stadion pada Kamis petang. Petugas kepolisian yang berjaga di depan pintu masuk menghalau ribuan supporter tersebut. Kericuhan supporter persebaya atau bonek pecah, tepatnya di depan pintu barat Stadion Sijalak Harupat Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Kericuhan terjadi beberapa saat sebelum duel big match antara Persib Bandung melawan persebaya dalam lanjutan turnamen sepak bola grup A Piala Presiden. Ribuan supporter bonek yang sudah berada di area stadion sejak semalam sudah tak sabar untuk masuk menyaksikan tim kesayangannya bertanding. Namun karena tak memiliki tiket, beberapa memaksa masuk dan merangsek dengan cara melompati pagar luar stadion. Ratusan aparat kepolisian anti Huruhara dan Brimopol Dejaber kemudian menghalau para bonek. Sejumlah supporter yang diduga sebagai provokasi kemudian diamankan. Ribuan bonek sudah tiba sejak beberapa hari lalu dan sengaja menginap di dalam stadion dengan mendirikan tenda. Dari hasil pertandingan Persib melawan persebaya, Boboto kecewa melihat tim kesayangan berjuluk Maung Bandung harus gagal di Piala Pramusim Piala Presiden 2019. Beberapa Boboto mendesak agar semua pemain dievaluasi termasuk sang arsitek pertandingan harus segera melakukan evaluasi besar-besaran. Ya udah dilihat seperti ya tadi dari beberapa pertandingan yang sudah dilalui, jika bermain dengan tim yang levelnya berada sama atau seimbang, misalnya di level Liga 1, sesama tim Liga 1 belum pernah menang. Pola permainan gak jelas, dibutuh tes, sekintin sama. Dalam pertandingan pramusim ini, Tim Maung Bandung harus alami dua kekalahan di hadapan pendukungnya. Kedua pertandingan tersebut kalah Persib kontra PS Tira, dan pertandingan kedua Persib harus kalah dari tim Bajul Ijo Surabaya.